Jemaah haji khusus tiba di Madinah Arab Saudi, 282 jemaah haji khusus tersebar menginap di sejumlah hotel bintang 5 yang letaknya hanya beberapa puluh meter dari Masjid Nabawi. Rombongan khusus jemaah haji Indonesia yang tiba di Madinah Arab Saudi tersebar menginap di sejumlah hotel bintang 5 yang letaknya hanya beberapa puluh meter dari Masjid Nabawi. Sementara kuota jemaah haji khusus 2023 sebanyak 18.320 jemaah dengan perincian 17.680 jemaah kuota dasar dan tambahan 640 orang. Ibadah haji ditawarkan terbentuk dalam beberapa paket, ada yang berdorasi waktu 10 hingga 30 hari. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait ibadah haji 2023, kita terhubung dengan rekan di Madinah Arab Saudi. Assalamualaikum, El Rumi, bagaimana kondisi jemaah calon haji khusus yang sudah tiba di sana saat ini? Ya, El Rumi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, betul, saya cakap tadi pagi jemaah haji khusus 283 jemaah haji khusus sudah mendarat di Madinah Ini adalah merupakan belomong pertama dari 18.320 jemaah haji khusus yang akan diberangkat ke Tanah Asusi Nantinya tidak semua jemaah haji khusus ini akan mendarat di Madinah, tetapi sebagian besar atau total sekitar 75% jemaah haji khusus ini akan mendarat di Jedak Sementara hanya 25% jemaah haji khusus yang mendarat di Madinah Kalau kita lihat memang dari sisi fasilitas antara jemaah haji khusus dengan jemaah haji khusus ini memang ada pembeda Pertama, pembeda itu karena disebabkan oleh faktor biaya yang dikeluarkan oleh peserta dari jemaah haji khusus ini Sesuai dengan peraturan dari Menteri Anda jemaah haji khusus ini, tarif dan tarif dasar untuk jemaah haji khusus adalah 8.000 dolar atau sekitar 120 juta Sementara paket yang ditawarkan oleh penyelenggara ibadah haji khusus itu berkisar antara 8.000 dolar sampai kemudian atau sekitar 120 juta sampai sekitar 230 juta Tergantung berapa manggasinya, fasilitas misalnya, kebenaran apa saja paket yang ditawarkan, jadi itu juga sangat berpengaruh Tetapi memang meskipun mereka adalah jemaah haji khusus, tetap ada pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Seperti misalnya, fasilitas apa yang diberikan, apakah fasilitas sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah Dalam hal ini ketentuan yang diatur oleh Kementerian Agama, seperti misalnya, hotelnya harus bintang 5 Kemudian jarak hotelnya tidak boleh terlalu jauh, boleh puluhan meter atau kemudian taruh sekitar 300 sampai 400 meter dari tempat ibadah hajinya Misalnya ketika di Madinah, maka jaraknya paling jauh hanya sekitar 500 sampai 700 meter dibanding jaraknya dengan Madinah untuk tempat penginapan Fasilitas makannya juga sama, mereka akan mendapatkan fasilitas makan selama 3 hari, itu pun dalam bentuk sistemnya adalah sistem perasmanan Terus ada juga beberapa jam haji yang mereka juga mendapatkan snack Selain itu memang, fasilitas sebenarnya adalah tentu ketika nanti dimaka, tempat atau penginapan mereka juga tidak terlalu jauh dari tempat penginapan Misalnya ada lebar jumroh, ataupun fasilitas tidak yang dimiliki, juga difasilitasi dengan AC Sehingga kalau kita lihat dari sisi ini, bagar ketika nanti yang lebih tinggi Yang ditekankan oleh Kementerian Agama, bagaimana supaya penyelenggara haji khusus ini bisa memberikan fasilitas sesuai dengan jaji yang diberikan Sesuai dengan kesepakatan yang diberikan, itu yang paling penting yang kemudian ditekankan oleh Kementerian Agama Jadi ini perbedaannya antara jamaah haji khusus kemudian jamaah haji reguler Dan memang di tahun ini ada tambahan 640 kuota haji reguler dari tambahan 8.000 tambahan kuota haji yang diberikan oleh Pemerintah Arab Saudi Setelah sebelumnya kuota haji adalah 221.000 Sementara dalam kesempatan ini juga bisa saya laporkan bahwa jamaah haji atau kemudian suasana Bandara Amir Mohammed bin Abdul Aziz Sudah mulai agak sepi dengan kedatangan jamaah-jamaah haji dari beberapa negara Karena memang ini sudah mendekati masa-masa perpindahan jamaah haji Madinah kemudian dari Madinah kemudian ke Mekah Indonesia pun terakhir nanti kedatangannya adalah pada tanggal 8.000 dan setelah itu semua kedatangan akan dilakukan di bandara negara Baik, terima kasih Maruf El Rumi melaporkan langsung dari Madinah Arab Saudi Selamat kembali bertugas dan tetap jaga kesehatan